lanjut kita cicipi kudapan dengan bontot asal kerawang sekilas bontot karawang tampilannya mirip dengan pembelenjer kalau bahan utamanya dibuat dari ikan dan udang kini gak semua orang bisa membuat bontot tapi kalian bisa jumpai tempat produksi bontot di daerah Kalijaya, Rengasdengklok, Karawang daerah ini terkenal dengan penghasil kerupuk udang dan ikan selain kualitasnya terjamin, rasanya juga enak dan gurih proses pembuatan bontot gak ada bedanya dengan kerupuk FEMS bahan yang dipakai ada tepung tapioca, telur, dan bumbu-bumbu yang dicampur dengan ikan remang atau udang nah campuran ikan inilah asal nama bontot FEMS yaitu dari sisa-sisa bahan ikan yang tidak bisa terpakai lagi padahal nama bontot sangat familiar dengan sebutan anak terakhir ya permintaan yang tinggi membuat bontot tetap dibuat sampai sekarang oh iya FEMS, perbedaan adonan bontot dan kerupuk bisa dilihat dari teksturnya adonan bontot dibuat lebih kenyal dari adonan kerupuk kalau sudah dibentuk adonan bisa langsung dikukus proses kukus bontot masih dilakukan secara tradisional yaitu memakai tungku yang ukurannya jumbo kukusan tinggi banget tuh bisa menumpuk 13 loyang bontot sekaligus wah banyak ya proses pengukusan ini berlangsung hingga 1 jam setelah matang adonan bontot bisa berubah jadi gelap dan kecoklatan bontot dibuat tanpa bahan pengawet sehingga bisa bertahan selama 3 hari saja cara penyajiannya juga cukup mudah kok bontot tinggal dipotong kecil lalu dimasak dengan minyak yang banyak cukup goreng beberapa menit bontot siap disajikan paling mantap sih bontot disajikan dengan sambal kacang atau rujak mantap oh iya fans, bontot juga ternyata ada di Banten loh bedanya bisa dilihat dari jenis ikan yang dipakai kalau di Banten, bontot dibuat dari ikan payus tuh